Pemirsa Gubur Jawa Barat Ridwan Kamil menegaskan divaksinasi merupakan kewajiban warga negara berdasarkan undang-undang tentang wabah tahun 1994. Karena setiap warga negara yang sudah terdaftar tidak boleh menolak divaksinasi dalam mengatasi pandemi COVID-19. Hal tersebut diungkapkannya usai meninjau gudang vaksin di kawasan Kopo Bandung, Rabu Siang. Usai meninjau gudang vaksin di kawasan Kopo Bandung, Rabu Siang, 6 Januari 2021, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menegaskan divaksinasi merupakan kewajiban warga negara sehingga siapapun yang ditunjuk untuk divaksin tidak boleh menolak karena penolakan bisa membahayakan kesehatan. Dirinya pun menyatakan sesuai kesepakatan yang akan divaksinasi pertama kali yaitu Presiden dan hari selanjutnya, Gubernur serta Bupati dan Wali Kota se-Indonesia. Karena Karena Saat ini sudah ada 3 30.000 dosis vaksin yang diterima Jawa Barat dari pemerintah pusat dan akan menjadi 90.000 dosis vaksin Jumat mendatang. Padahal jumlah nakes di Jawa Barat ada 150.000 orang. Ridwan kami meminta pemerintah pusat pada tahap berikutnya segera memberikan vaksin untuk semua tenaga kesehatan. Selain itu jumlah yang dibutuhkan Jawa Barat pun mencapai 67 juta dosis vaksin. Vaksin dari Bio Farma sudah mulai diproduksi sebanyak 120 juta dosis pada Februari hingga September 2021. Ridwan Kamil berharap dengan kombinasi vaksin dari pusat dan Bio Farma, 70 persen warga Indonesia bisa segera divaksinasi. Dirinya pun menegaskan setelah fatwa dari Bepom keluar, vaksin akan segera didistribusikan semuanya. Khusus untuk vaksin yang diproduksi Bio Farma dimana saya jadi relawan, itu bulan depan itu sudah mulai diproduksi dari bulan Februari sampai September sebanyak 120 juta dosis. Jadi dari 450 juta dosis itu 120 juta nya produksi di Bandung yang saya bersama Foto Pindah menjadi relawan. Mudah-mudahan kombinasi dari vaksin yang dibeli, berbagai merek dan vaksin yang diproduksi di Bandung, total secepatnya 70 persen warga Indonesia bisa divaksinasi. Berdasarkan tata cara keselamatan proses pengelolaan gudang, suhu kontainer penyimpanan vaksin tidak boleh lebih dari 8 derajat Celcius.